Ini saya bocorkan sedikit nih Jadi walaupun hanya ada ijasa SD Tapi dengan segudang pengalaman kerja Seperti rekan kita kemarin dari Papua Itu bisa hanya PT IWIP yang mampu menerima kekurangan Atau keterbatasan orang yang memiliki ijasa PT IWIP selalu rekrut mereka Jadi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya Karena apa saya katakan Setiap penyakit pun pasti ada obatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Halo Saya selalu berharap kalian sehat Tapi sebelumnya apakah kalian sudah mensyukuri karunia Allah untuk di hari ini? Tentu setiap video yang saya hadirkan Ada pertanyaan yang sudah masuk kepada saya Baik di Whatsapp maupun Messenger dan juga di Instagram itu sudah banyak Dia bertanya kepada saya Pak Ijasa apa saja yang diterima kalau melamar pekerjaan di PT IWIP Padahal sebelumnya itu saya sudah membahas Di video saya Dari 5 bulan lalu Itu sudah ada standar ijasa yang saya bahas Tetapi dia bertanya juga kepada saya Kemarin saya bahas juga tentang ijasa skin Karena ada peserta katanya Pak Apakah bisa kita untuk scan ijasa? Saya katakan scan gimana Pak? Dia katakan ijasa orang lain kita pakai untuk ganti saja nama kita agar bisa melamar pekerjaan di PT IWIP Saya katakan jangan Karena kalau ketahuan itu tetap hukumannya pidana Penjara Karena apa? Karena itu masuk dalam pemalesuan dokumen Dan siap-siaplah kalian untuk berurusan dengan pihak yang berwajib Oke sebelum kita bahas tentang pendidikan lebih lanjut lagi Standar-standar ijasa apa saja yang bisa masuk di PT IWIP Ada baiknya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel youtube saya Saya minta dukungannya untuk subscribe dulu Agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi kepada kalian semua Jadi untuk sistem standar ijasa Saya tekankan di sini ini adalah perusahaan Bukan kalian mau melamar sebagai ASN Atau mengikuti CPNS Kalau di CPNS ada standar-standar ijasa yang memang wajib kalian penuhi Di PT IWIP pun ada standar-standar ijasa yang harus kalian penuhi Tetapi ada tapinya Nanti kita akan bahas tapinya itu Kita bahas dulu untuk standar ijasanya Jadi yang saya mau mengatakan kepada kalian di sini Untuk standar ijasa di PT IWIP itu rata-rata memiliki ijasa SMP Jadi itu adalah minimalnya Untuk maksimalnya itu ijasa SMA Terus ada juga yang mengatakan kepada saya kemarin pak Kalau kita ijasa sarjana apakah bisa melamar pekerjaan di PT IWIP Sedangkan di situ ditulis maksimal ijasa SMA Nanti saya bahas lagi Oke kita bicara dulu untuk ijasa SMP dan juga ijasa SMA Ada yang mengatakan pak Saya itu tidak ada ijasa tapi bermodal skill Oke Sekarang begini pak Kamu mau menikah Tetapi tidak ada KTP Tidak ada kartu keluarga kamu Dari orang tua kamu Apakah kamu itu bisa menikah di kantor agama Saya rasa tidak bisa pak Untuk menikah tanpa ada identitas KTP Dan kartu keluarga tersebut Sama halnya Dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT IWIP Harus memiliki ijasa Jadi kalau tidak ada ijasa Tidak bisa melamar Walaupun Kalian itu ada Yang tadi dia katakan Pengalaman Saya rasa begini pak Kalau kalian yang memang ada pengalaman kerja Kemarin seperti welder Dan operator Kan ada Solusi yang sudah saya berikan kemarin Kalian bisa cek video saya Untuk solusi Memiliki ijasa SD Itu ada penjelasannya disitu Jadi walaupun hanya ada ijasa SD Tapi dengan segudang Pengalaman kerja Seperti rekan kita kemarin dari Papua Itu bisa Ini saya bocorkan sedikit nih Jadi minimal harus ada Kalian kan bisa mengikuti ijasa paket juga boleh Awalnya itu dari paket A Paket B Paket C Jadi minimalnya itu Kalian harus ada paket B Supaya bisa melamar pekerjaan di PT IWIP Karena dimana-manapun Setiap perusahaan Tetap membutuhkan orang yang memiliki ijasa Satu yang saya katakan kepada kalian semua Bahwa hanya PT IWIP Yang mampu menghargai ijasa orang PT IWIP mampu menerima orang yang memiliki ijasa SMP PT IWIP mampu menerima orang yang memiliki ijasa paket B dan juga paket C Kalau ditambang lain itu tidak akan pernah terjadi itu pak Tetapi jika dia memiliki kemampuan Atau skill yang selalu saya katakan PT IWIP selalu rekrut mereka Jadi untuk solusi yang saya katakan bagi kalian yang Mohon maaf yang memiliki keterbatasan ijasa ini Itu kalian kan bisa segera mengikuti ijasa paket Itu dia resmi Tidak ilegal Kalian mencari sekolah-sekolah yang mengadakan ujian persamaan Tetapi bentuk dari ijasa kalian itu sama dengan ijasa pada umumnya Tapi disitu ditulis Kejar paket C atau paket B dan paket A yang kalian ikuti Hanya beda disitu Tetapi untuk penulisannya tetap sama Ditulis itu ijasa Jadi itu asli Itu resmi Jadi ada yang bertanya kepada saya pak Saya itu waktu kebakaran rumah Ijasa saya itu hangus semua pak Solusinya gimana agar saya bisa bekerja di PT IWIP Oke Ini solusi yang saya berikan kepada kalian semua Kalian harus balik ke sekolah tempat kalian Sekolah dulu Jadi satu yang saya katakan kepada kalian semua Walaupun ijasa kalian itu sudah terbakar dan ludes Tetapi file cadangannya atau kopiannya itu Ada di sekolah lama kalian Tempat kalian sekolah dulu Kalian tanya ke kepala sekolahnya Kalau kepala sekolahnya mohon maaf Sudah tidak ada atau sudah tidak bertugas Ataupun sudah meninggal dunia Langkah selanjutnya kalian bisa melamar pekerjaan Dengan menggunakan ijasa kopian Jadi ada yang sempat bertanya kepada saya Kemarin sudah saya jelaskan pak Apakah nanti ijasa asli tidak akan diperiksa oleh Staff Fired Dari sekolah kalian harus legalisir dulu Terus setelah legalisir Kalian juga harus meminta Keterangan dari sekolah Jadi kalau sudah dilegalisir itu Semua orang pun tahu itu sudah sah Jadi untuk surat yang saya katakan tadi harus minta dari sekolah Bahwa menerangkan anda itu pernah mengalami musibah kebakaran Sehingga anda datang ke sekolah Untuk pengambilan ijasa kopiannya Itu sebagai bahan pegangan saja Untuk jaga-jaga saja Jadi kalau pada satu ketika staff Fired di PT IWIP Meminta ijasa asli kalian Kalian bisa menunjukkan surat keterangan itu dari kepala sekolah kalian Jadi setiap masalah itu yang saya katakan Pasti ada solusinya Kalau masalah anda tidak ada ijasa Bisa anda ikuti paket A, paket B, dan juga paket C Jadi tidak ada alasan lagi bahwa saya tidak ada ijasa Jadi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya Karena apa saya katakan Setiap penyakit pun pasti ada obatnya Jadi nanti saya akan membahas lagi lebih banyak informasi Loongan pekerjaan di PT IWIP Jangan lupa dukung channel youtube saya dengan cara subscribe Agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua Sampai ketemu di video saya selanjutnya Salam dan sampai jumpa Bye bye